Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam rendungan rumah semesta. Semoga bermanfaat. Dr. Wayan Mustika, silakan. Pak Wayan, apakah sudah siap? Ya, izin saya mau nambahin, bukan nambahin apa. Karena mungkin karena temanya sama, lalu materi yang akan kita siapkan, walaupun tidak saling koordinasi, tahu-tahunya sama juga. Saya lihat materi yang disampaikan Bang Dami, di tempat saya juga ada nanti ini muncul lagi. Cuma nanti mungkin kita bahas dengan cara yang berbeda sehingga saling melengkapi. Karena memang selalu menarik kalau bicara tentang kematian itu. Saya izin share screen kalau begitu. Kita akan berbicara, walaupun temanya memahami kematian, untuk hidup dalam berkesadaran, tapi saya akan mencoba untuk mengupasnya dengan cara berbeda. Jadi kita mulai dengan mengenali bahwa pada akhirnya kita ini terjebak, tadi dikatakan kita berada dalam sebuah ruang yang sama, tetapi kita terjebak dalam waktu yang berbeda. Sehingga ada sebagian dari kita yang mungkin sisa waktunya sedikit, ada yang masih banyak sisa waktunya. Tapi pada akhirnya kita akan tiba di sebuah momentum ketika sang waktu itu memanggil kita. Memanggil kemana? Tentu saja ini akan berbicara tentang kematian. Memanggil ke alam kematian. Ibu Rahmi sempat mengubah flyernya karena katanya judulnya menakutkan tentang kematian. Apa yang menyebabkan kita seringkali ketakutan ketika mendengar cerita-cerita hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan tentang kematian? Padahal orang-orang spiritual di masa lalu, itu banyak belajarnya pada kuburan. Di tempat di mana banyak orang mati, dia belajarnya di sana. Ilmu-ilmu rahasia zaman dulu, termasuk ilmu tantra, bayrawa. Mereka belajar di kuburan. Ternyata yang membuat mereka belajar di kuburan itu adalah karena kematian itu membuat mereka rindu untuk memahami kehidupan. Saya sendiri buku yang ketiga, judulnya Dunia Tanpa Suara, itu mengalir ketika saya mengenang kembali bagaimana saya menghadapi berbagai bentuk kematian di kamar mayat dulu. Berbagai bentuk kematian di kamar mayat ketika tubuh sudah ditinggalkan oleh penghuninya, sang roh di dalamnya yang pernah hidup di dalam tubuh itu. Saat itu saya pernah bertanya ketika mengamati mayat-mayat yang ada di kamar mayat itu, saya bertanya. Karena saya pun mungkin akan ada dalam kondisi seperti itu nanti. Bukan mungkin, ya pasti nanti. Lalu saya bertanya, dulu kalau saya ada di kondisi seperti ini, lalu di mana sebenarnya saya ada dalam tubuh ini sebagai sang roh? Di bagian mana dari tubuh ini saya berada? Itu yang pernah saya tanyakan dulu dan tidak pernah ketemu jawabannya sampai kemudian di tahun 2001, bulan Februari, dialirkan pengetahuannya. Nah, menarik kemudian dari situ saya setelah memahami kematian, akhirnya memahami tubuh ini, betapa tidak abadinya tubuh ini. Lalu apa yang abadi di dalam kehidupan kita? Ini yang kemudian saya terus gali, terus pertanyakan, sampai kemudian ya mengalami sesuatu lah. Yang seperti Bang Dame alami, mengalami mati suri, saya mengalami sesuatu yang lain dan juga banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari alam kematian yang nanti akan saya share di sini. Kembali kepada cerita, kenapa ketika kita berbicara tentang kematian, kita cenderung takut membicarakan hal itu. Padahal banyak orang dulu mempelajarinya demi sebuah momentum untuk menemukan rahasia di alam kematian dan alam kehidupan itu sendiri. Barangkali ini yang menyebabkan. Karena ketika kita bicara tentang alam kematian, yang pertama muncul itu adalah sebuah nuansa yang suram, gelap. Ya, suram, gelap. Dan kita tidak bisa mengenali hal-hal lain lagi. Tidak ada keindahan. Ini yang diajarkan kepada kita. Bahwa alam kematian itu alam yang gelap, gulita. Belum lagi kalau kita melihat, mengingat kata kematian itu kita kaitkan dengan kuburan. Ada makam yang sunyi, kesepian di situ. Atau ada malaikat maut yang menakutkan dengan gambaran seperti ini. Atau barangkali neraka yang apinya berkobar-kobar. Yang sering dikatakan alam neraka itu alam yang gelap, gulita, lalu ada api yang berkobar-kobar. Sebuah analogi yang aneh. Karena bagaimana mungkin alam neraka itu gelap, gulita, kalau ada api yang berkobar-kobar di situ. Kalau kita dulu pakai lilin atau lampu tempel saja, sudah cukup membuat rumah kita terang. Apalagi ada api yang berkobar-kobar, bagaimana mungkin dia gelap, gulita. Ini penggambaran yang aneh, yang perlu kita renungkan. Atau gambaran-gambaran seperti ini. Nah, seluruh gambaran suram, gambaran mengerikan, gambaran kesunyian seperti ini, membuat kita kemudian takut pada kematian. Takut berbicara tentang kematian. Lalu bagaimana seandainya dogma-dogma seperti ini kita ubah? Kita ubah di masa depan atau masa sekarang ini kita ubah. Bagaimana kalau kematian itu seperti ini? Bagaimana kalau alam kematian itu 20 ribu kali lebih indah dari bumi? Bagaimana saya bisa mendapatkan angka 20 ribu kali lebih indah ini? Nah, saya pernah menanyakan hal ini. Ke alam kematian itu sendiri dan katanya, kata kakek saya yang sedang ada di sana bahkan sebelum saya lahir, di sana 20 ribu kali lebih indah dari di sini. Dan di sana kita akan bertemu dengan keluarga, teman, sahabat, hewan kesayangan atau apapun yang pernah ada bersama kita pada kehidupan masa lalu, yang mungkin punya banyak kenangan dengan kita, dan kita akan bertemu lagi di sana. Bagaimana kalau gambaran alam kematian itu seperti ini? Bagaimana kalau gambaran kehidupan ini adalah sebuah sekolah yang penuh penderitaan? Sementara di alam kematian itu adalah alam di mana kita pulang kembali, pulang ke alam dari mana kita berasal. Apakah kita akan masih mengatakan alam kematian itu sesuatu yang mengerikan seperti dogma-dogma yang diajarkan? Nah, kalau seperti ini, apa yang terjadi? Apakah kita akan berbalik rindu pada rumah kita yang di sana? Atau kita akan memilih berusaha berbuat sebaik-baiknya menjaga kesehatan kita di sini, tetapi tidak melakukan hal-hal yang selayaknya kita lakukan di kehidupan ini? Nah, ini bahan renungan buat kita semua. Sampai kita paham apa sih tujuannya sebenarnya kehidupan kematian dan kehidupan ini. Kita lihat sekarang bagaimana ternyata kita itu seperti yang disampaikan Bang Dami itu, kita hanyalah sebuah, kita musafir semuanya, kita pengelana semuanya. Kita datang dari alam kehidupan roh, lalu masuk kepada alam kehidupan tubuh di bumi ini. Dengan masa waktu mungkin 0 sampai 100 tahun, kita di sini maksimal. Setelah itu sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dari 0 sampai 100 tahun, kita hidup, kita di sini hidup di alam kehidupan tubuh, karena di sini tubuh kita hidup. Setelah tubuh kita mati, kita balik lagi ke alam kehidupan kita sebagai roh. Mutar lagi, mutar lagi. Bola balik seperti ini, 0 sampai 100 tahun. Rata-rata umur orang mungkin 88 atau 90 tahun. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kita lakukan sebagai roh di alam kehidupan tubuh ini? Selama 0 sampai 100 tahun. Tujuannya apa sih kita ada di sini, di kehidupan ini? Apa sih visi dan misi kita di kehidupan ini? Sehingga begitu pentingnya semesta menciptakan alam kehidupan tubuh ini untuk kita tempatkan sebagai roh dalam waktu yang terbatas, lalu kita balik lagi. Ini ruangnya tak terbatas. Ada ruang dimensi berbeda, tapi tak terbatas ruangnya. Sehingga karena tak terbatas, dia menjadi satu ruang. Tapi ada batasan-batasan waktu. Seperti kita di bumi mungkin 0 sampai 100 tahun. Tapi yang perlu kita gali adalah, ngapain kita di kehidupan tubuh ini dalam 0 sampai 100 tahun ini? Apakah hanya untuk mencari uang yang akan kita tinggalkan? Tidak bisa dibawa pulang. Apakah akan untuk membangun begitu banyak rumah-rumah mewah atau kendaraan-kendaraan mewah yang setelah 0 sampai 100 tahun itu kita tinggalkan juga? Atau dalam waktu singkat, semua teman yang kita miliki itu juga akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita? Apakah itu yang terpenting? Apakah makanan-makanan mewah itu yang terpenting? Yang enak-enak yang terpenting? Atau semua hal-hal duniawi yang indah itu penting? Padahal itu akan kita tinggalkan. Ini perlu kita bahan renungkan kembali. Padahal lebih banyak waktu kita kemudian akan ada di alam kehidupan kita sebagai roh. Lebih banyak di sana. Tak terbatas. Nah, dari sini kemudian kita melihat bagaimana di alam kehidupan dol sampai 100 tahun itu. Kita mungkin pernah ada di sini. Pernah lahir, jadi kanak-kanak, sekolah, remaja, menikah, semudian tua dan mati. Atau ada yang lebih cepat lagi. Bahkan sampai ada yang baru lahir sudah mati. Baru lahir, usia kanak-kanak sudah pulang. Nah, seperti ini kemungkinan-kemungkinannya. Yang manakah di antara kita, kita tidak pernah tahu. Yang mana akan dipilihkan buat kita. Tetapi, di antara semua masa yang mungkin akan kita lewati ini, untuk akhirnya sama berujung di sini, apa sih tujuannya? Apa sih tujuan kita? Seperti tadi, apakah tujuan kita hanya untuk melekat kepada hal-hal duniawi? Atau kita menjadikan kehidupan ini benar-benar sebagai sekolah? Untuk sebuah visi dan misi kita mendapatkan pengetahuan bagi pertumbuhan kematangan kita sebagai sang roh. Ini yang perlu kita renungkan kembali. Nah, jadi kalau dengan demikian, kita harus kembali lihat apa sih yang terjadi di alam kematian. Apa yang terjadi nanti di alam kematian. Saya tadi pagi ketika menyapu dikasih pertanyaan oleh kehidupan ini. Sehingga saya simpan untuk malam ini. Kita tahu di kehidupan kita, di dunia ini. Kalau ada orang gila, itu misalnya melemparin rumah, merusakkan mobil orang, atau mungkin menyakiti orang. Orang gila itu. Bahkan mungkin kalau dia membunuh. Dia tidak akan dikenai hukuman pidana. Walaupun dia melakukan perbuatan yang jahat, atau yang kita sebut jahat, buruk, menyakitkan, atau merugikan. Ketika hasil pemeriksaan dokter mengatakan dia adalah ODGJ. Ada orang yang tidak waras, tidak sadar saat melakukannya. Maka dia tidak boleh dihukum. Dikenai hukuman karena dia orang gila. Artinya, orang yang tidak waras, orang yang tidak sadar, saat melakukan perbuatan buruknya di bumi, itu tidak boleh dihukum. Karena perbuatan itu dia tidak lakukan dengan kesadaran. Dengan pikiran sadar. Lalu bagaimana dengan konsep seperti ini? Roh, atau kita dalam tubuh manusia ini, ketika melakukan perbuatan dalam kehidupan di bumi ini, tanpa kesadaran jiwa. Jadi, kita adalah manusia yang belum mencapai kesadaran jiwa. Sehingga ada orang yang suka menyakitkan orang. Itu dia belum tentu saja mencapai kesadaran jiwa. Tapi kenapa diajarkan bahwa sang rohnya lah yang mesti bertanggung jawab dan kena hukuman ketika dia mati? Ini menarik. Ini bahan perlindungan. Jadi, kalau dia orang gila, yang orang yang tidak waras, tidak berkesadaran, dia tidak boleh kena hukuman karena dia tidak sadar. Tapi orang yang dalam kehidupan ini melakukan sesuatu tanpa kesadaran roh, harusnya yang dihukum adalah bukan rohnya. Dia dihukum di kehidupan duniawi, bukan di kehidupan rohani. Karena rohnya tidak sadar. Tidak sedang sadar berada di dalam tubuh ini. Kenapa sang roh itu sendiri yang harus bertanggung jawab dan kena hukuman di alam kematian? Padahal di sini dia tidak mempunyai kuasa apa-apa dalam tubuhnya. Karena tubuhnya lebih banyak digunakan oleh sang ego atau sifat-sifat nafsu lainnya. Kenapa sang roh yang dikatakan bertanggung jawab? Nanti kita lihat. Kenapa sang roh yang bertanggung jawab? Karena barangkali kalau analoginya kita lihat seperti ini misalnya. Di luar negeri itu ada kalau hewan peliharaan orang, hewan peliharaan sebuah keluarga itu menghancurkan rumah orang, menghancurkan anak orang lain atau menggigit orang lain, yang dihukum penjara itu bukan atau dihukum denda dan sebagainya itu bukan hewannya yang menggigit itu, hewan peliharaannya. Tapi yang dihukum adalah sang pemilik dari hewan itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa roh sebagai sang pemilik sementara dari tubuh yang dititipkan, diberikan berkah untuk ditempat oleh sang roh. Inilah yang sama seperti pemilik hewan-hewan yang berbuat buruk di kehidupan ini. Jadi, dalam tubuh kita, tubuh kita ini disebut sebagai buta atau material, yang di dalamnya ada sifat-sifat hewani. Nanti saya di belakang akan kasih lihat. Nah, ketika sifat-sifat hewani itu yang berkuasa dan menimbulkan kehancuran, menyakiti kehidupan ini, betapa pun juga yang melakukan itu adalah sifat hewani dan sifat-sifat buruknya. Yang bertanggung jawab tetap saja adalah sang pemilik. Karena sang pemilik yang dengan kuasanya, karena roh itu adalah sesungguhnya percikan kecerdasan semesta, percikan Tuhan. Karena seharusnya dengan kuasanya, dia bisa mengendalikan tubuh, pikiran, dan perasaannya dengan benar. Tapi ketika tidak mampu mengendalikan itu, maka dia adalah pemilik dari tubuh dan sifat-sifat hewani dalam diri manusia itu. yang harus bertanggung jawab di kemudian hari. Ini sebabnya alasan ini benar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita mau menjadi apa? Apakah kita mau menjadi roh yang tidak sanggup mengendalikan sifat-sifat hewani dalam tubuh dan pikiran kita ini? Atau kita adalah roh yang menggunakan tubuh ini dengan penuh kesadaran? Sehingga tubuh dan pikiran ini bisa benar-benar kita pakai untuk visi dan misi kita sebagai roh yang sedang ada dalam kehidupan tubuh. Ya, alam kehidupan tubuh ini untuk visi pembelajaran kita. Nah, kalau sudah demikian konsepnya, maka kita yang datang dari alam kematian. Alam kematian itu adalah alam kehidupan roh. Sedangkan alam kehidupan ini adalah seringkali menjadi alam kematian bagi sang roh. Karena tubuh dan pikirannya hidup, rohnya yang mati di dalam karena nggak bisa ngapa-ngapain. Terpenjara dalam tubuh dan pikirannya. Tapi begitu kita adalah roh yang bebas dan sepenuhnya menjadi kendali bagi tubuh dan pikiran kita, maka di sini kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang sesuai visi-misi kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan menjadi roh yang doh-sa. Doh itu jauh, sa itu satu. Jadi roh yang tidak jauh dari satu jalur perjalanan visi-misi-nya. Kalau kita jauh dari itu, maka kita doh-sa. Mengalami dosa. Dan harus memperbaiki lagi apa yang sudah kita keliru lakukan sebagai dosa di kehidupan ini. Nah, jadi kita lanjut lagi bahwa kalau kita adalah roh, yang sedang masuk ke dalam tubuh kehidupan ini, pertanyaannya bahan perlindungannya adalah ketika dulu kita, ketika dulu Bapak kita punya hampir ratusan miliar, ratusan juta sel sperma yang dia keluarkan, kira-kira dari ratusan juta itu, yang manakah kita? Yang manakah calon tubuh kita? Nah, kalau ini sel sperma ini hanyalah sebuah sel-sel hidup. Lalu kita ada di mana? Ketika ada proses di mana sel seratusan juta sel sperma itu sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan satu benih sel telur ibu yang kemudian menjadi tubuh. Kita sedang ada di mana? Ketika sperpat ini, dua sperpat dari Bapak dan Ibu ini akan menyatu. Akan menyatu untuk membentuk sebuah tubuh. Kita ada di mana di sini. Kalau kita adalah tubuh, maka kita mestinya adalah satu dari sperma ini. Apakah kita adalah sel sperma atau sel telur? Karena kalau kita mengatakan diri kita adalah tubuh, maka sejak awal kita tahu yang manakah diri kita di sperma ini. Yang manakah diri kita dari sel-sel telur yang matang setiap bulannya itu pada tubuh ibu. Apakah kita adalah sel sperma? Apakah kita adalah sel telur? atau kita adalah penyatuan? Kalau kita katakan diri kita adalah tubuh ini, karena kita lihat tubuh ini dari cikal bakalnya seperti ini. Jadi kalau kita katakan aku adalah tubuh, maka kita akan bingung. Jadi yang mana aku sebenarnya dari ratusan juta ini? Kita bingung. Kita benar-benar bingung kalau kita katakan aku. Tapi kalau kita katakan aku adalah roh yang sedang menanti kendaraan yang sedang diproses spearpath-nya untuk digabung-gabungkan, untuk di-build up di dalam ruang rahim ibu, pabriknya, untuk kemudian menjadi sebuah kendaraan yang akan kita tempati, maka kita akan tahu bahwa dalam proses penyatuan setelur, kemudian menjadi benih, embryo, dan seterusnya sampai menjadi tubuh ini, kita tahu kita pada sebagian besar waktu kita, kita adalah pengamat yang sedang menyaksikan proses tubuh yang akan kita tempati itu dibuat sampai berusia 40 minggu, mungkin kita akan masuk di waktu-waktu tertentu di bagian tubuh ini untuk memberinya hidup, karena kalau kita katakan kita sudah ada sejak umur 20 minggu misalnya, lalu siapa yang memberi hidup kepada sel sperma yang bisa bergerak, atau sel telur yang bisa membelah, siapa yang memberi hidup kepada itu, kalau kita adalah sang roh, adalah sang hidup, maka kita akan bingung di sini, karena sejak bayi mulai dibelah, dia sudah hidup, bahkan sebagai sperma pun dia hidup, jadi dimanakah sang hidup berada ini lebih dalam lagi, tapi yang penting di poin ini adalah ketika tubuh sedang dibentuk, kita adalah penyaksi dari proses itu, penyaksi dari proses bagaimana kendaraan tubuh kita yang akan kita pakai selama 0 sampai 100 tahun di kehidupan bumi ini sedang diproses dan dibentuk, jadi dari sini kita paham, kita bukanlah tubuh ini, termasuk kita bukanlah apa yang kemudian menjadi proses pikir di dalam otak yang terbentuk pada bayi ini, kita bukan itu, kita adalah sesuatu di luar, kalau misalnya ini disebut sebagai motherboard dan komputernya, dan aplikasinya, dan sebagainya di dalamnya, memori-memorinya, maka kita adalah pembeli yang sedang menunggu komputer kita dirakit untuk kita gunakan di kehidupan ini, untuk apa? untuk sebuah visi-misi kita memilih tubuh ini, next, kemudian kita lihat, setelah kita memiliki tubuh yang luar biasa tadi, ternyata tubuh kita dilengkapi dengan begitu banyak sistem, ada setidak-tidaknya enam sistem, ada rangka yang menguatkan otot-otot, kemudian ada sistem sarap, ada sistem peredaran darah yang membuat energi kita bisa disebarkan ke seluruh tubuh kita untuk membuat kita tetap hidup, ada kabel-kabel sarap di sini yang membuat kita bisa merasakan, ada pernafasan, ini karburator kita, ini memberikan kita, apa namanya, karburator memberikan kita udara, ya sistem pencernaan yang memberikan kita energi melalui makanan, dan ini otot-otot kita yang membuat kita bisa menggerakkan tubuh ini, lalu ada otak, belahan kanan otak dan kiri, yang kanan untuk rasa, yang kiri untuk rasio, ini rasa dan rasio, nah, lebih detail lagi bisa dibaca di sini, yang perlu kita renungkan adalah, sebegitu canggihnya tubuh ini dibuat, begitu canggihnya otak kita disiapkan, yang berkoordinasi dengan semua ini, untuk apa sebenarnya, bagi kita yang sedang masuk ke dalam tubuh yang luar biasa ini, yang kelak akan kita tinggalkan, juga pada akhirnya, ketika tubuh ini sudah mengalami apoptosis, atau mengalami kematian secara keseluruhan, sebagaimana disampaikan oleh dokter Santo, jadi apa, semua yang canggih ini akan mati, semua yang canggih ini akan lupa, dalam otak ini, tapi kita yang ada di dalamnya akan tetap hidup, untuk apa, ini yang perlu kita kembali renungkan berkali-kali, why, I am here, kenapa kita ada di dalam, di dalam tubuh ini, untuk sebuah apa, kalau logikanya adalah, apakah hanya untuk makan, enggak, makan itu fungsinya untuk tubuh itu sendiri, agar dia bisa hidup, apakah hanya untuk berpikir, berpikir itu fungsi pikiran untuk ngapain, untuk menghadapi masalah-masalah kehidupannya, tapi, fungsi keduanya untuk kita sebagai sang roh itu apa, kalau kita renungkan, maka kita akan ketemu, bahwa fungsi tubuh dan pikiran ini adalah untuk mengantar kita sebagai sang roh menjalani kehidupan ini dan mengumpulkan berbagai pengalaman pengetahuan dengan otak kiri dan pengalaman rasa dengan otak kanan kita, sehingga kita bertumbuh matang sebagai roh melalui pengalaman pengetahuan dan pengalaman rasa itu. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman rasa itu, kita harus melakukan tindakan. Tindakan inilah yang disebut sebagai karma. Jadi ada tindakan baik disebutlah subah karma. Atau kita mungkin mengalami tindakan buruk disebutlah asubah karma. Masing-masing perbuatan baik dan buruk, karma baik dan karma buruk itu akan mendapatkan pahala baik dan pahala buruk. Karena kita begitu ada di alam kehidupan duniawi, kita terikat oleh hukum, sebab, dan akibat. Hukum, aksi, dan reaksi Newton di alam fisik dan energi ini. Nah, sehingga karma baik menghasilkan pahala baik, karma buruk menghasilkan pahala buruk. Pertanyaannya adalah itu hanya untuk pengalaman rasa. Pengalaman rasa akibat pahala buruk atau pahala baik yang kita dapatkan. Tapi pengetahuan apa yang akan kita kumpulkan untuk melengkapi, menyempurnakan lapisan-lapisan pengetahuan dalam diri kita sebagai sang sejati atau roh itu. Ini yang kita perlu renungkan. sehingga ketika kita memikirkan kematian, kita akan memikirkan waktu yang terbatas. Ketika kita memikirkan waktu yang terbatas, maka kita akan memikirkan betapa berharganya kehidupan ini untuk tidak kita siasakan. Lalu, ketika kita memikirkan betapa berharganya kehidupan ini, kita akan memikirkan tujuan kehidupan ini untuk apa bagi kita. Kembali lagi, untuk menjadikan kehidupan ini perjalanan pengalaman pengetahuan dan pengalaman rasa yang akan mematangkan kesadaran kita sebagai sang roh yang sedang berdiam di dalam tubuh ini. Jadi, untuk itulah kemudian kita renungkan kembali. Apakah kita sudah melakukan kesadaran penuh ketika memakai tubuh dan otak ini? Kita kenali sekarang otak kita. Tubuh kita kan hanyalah kaulu dari sang otak. Jadi, otak itu kadang-kadang menjadi gustinya. Tubuh mengikuti apa kata pikiran. Nah, dalam konteks ini, otak dibagi menjadi tiga. Ada disebut reptilian brain, otak reptil. Ini berkaitan dengan insting-insting kita sebagai makhluk hidup. Kemudian ada otak limbik atau mamalia brain. Di sini ada emosional dan perasaan. Kemudian, ada neokortex, human brain. Membuat kita bisa berpikir dan secara rasional mengetahui apa yang ada sebagai permasalahan hidup kita. Nah, kalau kehidupan kita ketika sebagai sang roh kita lebih banyak menggunakan otak reptil kita dalam menjalannya kehidupan, apa yang terjadi? Inilah yang disebut ego. Respon ego. Fight or flight respon. Melawan atau melarikan diri, menghindar ketika ada masalah dalam kehidupan kita. Tiga masalah utama otak kita yang ketika menghadapi masalah ini adalah masalah makanan, masalah harta, tata, dan cinta. Nah, seputar itulah. Harta bisa berupa makanan, segala macam harta, bangunan, dan sebagainya itu. Tata yang kita menjadi kehormatan, kedudukan. Kalau kita merasa terdominasi, kita akan bereaksi melalui fight or flight respon ini. Sehingga kita akan memiliki dorongan agresif untuk melawan atau melarikan diri. Nah, di sini dah muncul seringkali kita mengalami kecemasan, kekhawatiran akan kehilangan apa yang menjadi sumber-sumber dari kehidupan kita. Ketika kita cemas, khawatir, kehilangan ini kita akan mencoba melawan, fight, atau flight. Ya, di sini. Nah, di sini juga ini fungsi tubuh kita, mengontrol fungsi suhu tubuh kita, aliran darah kita, ini kontrol-kontrol yang bersifat badani, jasmani, ini semua. Ya, jadi mengatur fungsi tubuh kita. Kemudian ada reaksi kita untuk bertahan hidup secara umum. Kita lapar, kita ngapain, kita diserang, kita ngapain, ini di sini. Jadi, kalau hidup kita hanya penuh dengan sifat-sifat dari peralian brain ini, maka kita lebih banyak menemukan pertikaian, pertengkaran, peperangan, seputaran itu di sana di sini. Ya, di sini munculnya kadang antipati. karena apa? Begitu kita melihat orang lain sebagai musuh, ada antipati di sini. Nah, masuk kemudian ketika kita mulai menggunakan memalian brain kita. Di sini kita mulai membangun emosi-emosi, perasaan-perasaan. Sehingga memori kita, kebiasaan-kebiasaan kita berpusat di sini, di memalian brain ini. Nah, dorongan seksual juga ada di sini karena dimulai dengan ada rasa, perasaan. Sehingga ada keinginan makan dan keinginan reproduksi ada di sini. Ini juga pusat kemelekatan kita kepada kehidupan ini. Nah, kalau kita bermainnya lebih banyak masalah perasaan atau memalian brain ini, ini juga bisa berbahaya. Ada emosi-emosi di sini. Kita kehilangan akal seringkali di sini. Tapi kalau kita mulai masuk, lebih sering menggunakan human brain kita, otak manusia kita, di sini kita akan mulai memikirkan kehidupan kita secara rasional dengan penuh logis. Jadi tidak gampang emosi. Karena emosi itu mainnya di dua ini, di memalian brain. Kita mulai, begitu ada masalah, kita mulai berpikir logis, berpikir rasional. Kemudian kita bisa memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak ke masa depan, berimajinasi, dan kita bisa menggunakan bahasa kita untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini kita bisa belajar, belajar untuk memproses berbagai informasi-informasi yang kita dapatkan melalui panca indera kita. Nah di sini lah kita mungkin akan bersentukan dengan nilai-nilai spiritual kita. Ketika kita banyak menggunakan otak kita ini sebagai otak yang di human brain. Tapi banyak di ajaran spiritual kita disuruh matikan pikiranmu, matikan pikiranmu. Pikiran yang mana yang mau dimatikan. Karena ketika kita diciptakan pikiran dengan tiga bagian, ini tentu semuanya, ini penting. penting ini semua. Kalau kita tidak tahu bagaimana fight or flight berbahaya juga. Lapar, diem saja. Tidak ada usaha untuk bergerak mencari makanan. Ya, mau dibunuh juga diem saja. Kehilangan sifat agresif berbahaya juga ini. Ya, berbahaya juga. Apalagi tidak ada dorongan untuk apa ya, tidak ada emosi flat emosinya. Ini orang gila juga flat emosinya. Ini berbahaya. Nah, yang kita butuhkan bukanlah menghilangkan pikiran, mematikan pikiran, tapi mengendalikan yang mana yang sedang kita butuhkan saat ini. Kalau kita terjebak di tempat rasing, itu kita akan bermain di wilayah reptilian brain. Berusaha melakukan sesuatu yang membuat kita bisa bertahan hidup. Jadi, kita ketemu di komunitas sosial, kita mulai membangun emosi kita dengan baik. Begitu ada masalah, kita bermain di rasional, logical thinking kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Dan bukan tenggelam pada emosi-emosi terhadap masalah kita. Nah, inilah kemampuan kita. Apakah kita menggunakan dalam kendaraan misalnya, kendaraan manual, kapan kita menggunakan rem, kapan menggunakan persnailing, kapan menggunakan giginya, kapan menggunakan koplingnya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan keadaan. Kalau kita terus belajar spiritual pakai rem aja terus, ya kita nggak hidup-hidup. Kita harus punya gas, punya kopling itu spiritualnya, sehingga kita bisa menyesuaikan. Rem itu adalah cara kita menghentikan kalau kita emosi terlalu berlebihan. Ini contoh-contoh kemampuan kita dengan penuh kesadaran, mengontrol apa yang perlu kita gunakan pada momen-momen tertentu dalam perjalanan kehidupan kita. Ini yang kita pentingkan, belajarnya sebenarnya. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami, sehingga nanti ketika kita menjalani kehidupan, kita itu bisa menjadi seperti ini. Kita adalah roh yang menjadi pemilik dari kendaraan mobil ini. Pikirannya menjadi driver atau sopir yang tahu apa yang harus menjadi visi-misi daripada sang roh atau sang pemiliknya. Jadi driver ini tahu harus diantar kemana sesuai dengan kebutuhan sang roh dalam visi-misinya. Tapi kalau drivernya ini ugal-ugalan, bahaya juga. Drivernya tidak punya SIM, drivernya ugal-ugalan, suka ngebut-ngebutan, tabrak sana, tabrak sini. Nah yang rugi juga nanti adalah si pemilik kendaraan. Yang ganti ruginya dia, yang membayar semuanya dia. sehingga kalau bisa dalam kehidupan ini kita menggunakan diri, tubuh, dan pikiran kita seperti halnya Arjuna. Jadi ini Arjuna, Arjuna itu pemanah, manah itu artinya pikiran, sehingga kita disebut manasya atau manusia. Jadi ketika kita tidak menggunakan pikiran, maka kita bukanlah manusia, karena manusia artinya manasya atau manah, pemanah. Jadi pikiran kita itu harusnya hanya menjadi pembidik apa yang dibutuhkan. Jadi dia yang menentukan target apa yang mau dicapai dalam kehidupan ini. Sementara tubuh kereta ini, tubuh kita sebagai kereta ini, dengan panca indera, harusnya dikendalikan oleh hati nurani, awatar dalam diri kita, atau sang roh itu sendiri. Ketika kecerdasan roh dalam diri kita berkuasa, benar-benar berkuasa atas dirinya, atas tubuh ini, maka panca indera akan diarahkan dengan cara yang benar, sehingga pikiran kita akan membidik pengetahuan-pengetahuan dan perasaan-perasaan yang benar-benar bermanfaat bagi perjalanan sang jiwa itu sendiri. Nah, karena tujuan, tujuan Krishna sebagai awatar, sebagai percikan Tuhan, seperti roh kita percikan Tuhan, tujuannya hadir dalam kehidupan ini adalah menegakkan Dharma. Dharma itu artinya kebenaran, juga berarti kewajiban. Jadi, tugas dari roh kita ada dalam tubuh kereta ini adalah menegakkan kewajiban kita sebagai roh dalam tubuh ini dengan mengendalikan panca indera yang ada pada tubuh ini agar pikiran kita benar-benar tahu apa yang harus dipanahnya, apa yang harus disasarnya untuk menjadi bekal kemenangan kewajiban kita dalam misi-misi kita di kehidupan ini. Nah, tinggal pilih seperti ini atau seperti ini. Kita diem karena sudah yakin penumpangnya, sopirnya hebat atau kita sendiri sebagai sang roh yang mengendalikan semua ini sehingga tubuh dan pikiran kita benar-benar berjalan sesuai dengan visi-misi kita hadir dalam kehidupan ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan mudah apa yang saya sampaikan sehingga benar-benar kematian tadi yang awalnya kita takuti. Bisa kita lihat sebagai batasan waktu kita di kehidupan ini yang membuat kita bisa menghargai kehidupan lalu membuat kita mengerti betapa ruang dan waktu yang berharga selama kehidupan ini harusnya kita gunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi tubuh pikiran dan jiwa yang menyatu untuk menyelesaikan visi-misi bagi kelahiran dan kehidupan kita di sini. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk membangkitkan setitik kesadaran kita untuk mau ngapain kita what where how dan seterusnya di kehidupan ini. Kira-kira itu Dr. Santos Bang Dami Bu Rahman Bu Rahman dan teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Wayan ini ada yang berkomentar di Youtube Pak Wayan jadi beliau komentar kalau tadi dibilang alam kematian demikian indah rasanya ingin cepat-cepat ke sana begitu Pak Wayan pertanyaan saya mungkin apakah setiap jiwa yang telah menyelesaikan perjalanannya di dunia pasti akan sampai ke taman yang indah tadi yang Pak Wayan jelaskan? Ya itu adalah hal yang memang dicari banyak orang semua orang akan kembali ke titik itu tapi kenapa itu menjadi hal yang sulit? Kenapa hal itu menjadi yang sulit? Kalau alam tadi gambar-gambar yang tadi 20 ribu kali lebih indah bagaimana kita tahu dia indah? Karena di sana ada cahaya kalau gelap tentu tidak kita lihat keindahannya cahaya itulah yang membuat semuanya tampak berwarna-warni cahaya itu disebut suar suar ya mercusuar suar jadi perjalanan ke alam cahaya disebut suarga suarga menjadi sorga jadi kalau kita ingin menemukan ruangan yang 20 ribu kali lebih indah di alam kematian atau sorga suarga alam yang penuh cahaya tentu saja kita harus berani melepaskan semua kemelekatan kita attachment kita kepada apa? kepada alam naraika ya alam naraika kita tahu alam naraika itu apa? naraika itu adalah ika artinya itu binaika tunggal ika bineka tunggal ika nara itu artinya manusia jadi alam manusia itu atau alam naraika atau alam nareka yang kemudian menjadi alam neraka itu adalah alam yang gelap gulita ada api berkobar-kobar dimanakah alam itu? ya di alam bumi ini di alam kehidupan manusia ini kita gelap gelap tidak tahu masa lalu bahkan tidak bisa membaca masa kini tidak bisa mengetahui masa depan betapa gelapnya kita tidak bisa mengenali apa yang ada dibalik orang-orang yang kita hadapi kita tidak bisa melihat Tuhan setiap bentuk Tuhan dibalik orang-orang betapa gelapnya hidup ini ditambah lagi dengan gelapnya ketika kita ada masalah ditambah lagi dengan gelapnya reaksi ego betapa gelapnya betapa terbakarnya kita ada api emosi dari dalam kita sehingga penggambaran neraka itu adalah gelap gulita tapi ada api yang berkobar-kobar nah kalau kita setelah mati masih melekat kepada kehidupan naraika bagaimana kita bisa pulang ke alam suarga untuk melihat 20 ribu kali lebih indah itu makanya kita akan menjadi roh-roh yang gentayangan karena masih melekat pada kehidupan bumi sehingga diajarkanlah oleh sebagaimana disampaikan Bang Dami pulang 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 sehingga apa kalau kita pulang maka kita tidak akan lagi ingin melekat pada sekolah neraka yang penuh penderitaan ini tapi pulang ke alam suarga atau alam cahaya dimana kita bisa melihat beragam keindahan nah kesulitannya bukan menemukan itu tapi kesulitannya adalah melepas kemelekatan kita disini itu sulitnya sehingga ajaran-ajaran gama adalah ajaran-ajaran bagaimana melepas semua ini kira-kira seperti itu tambahannya baik terima kasih Pak Wayan baik teman-teman semua yang hadir baik di Zoom maupun di Youtube sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan silahkan menuliskan di kolom komentar atau bisa raise hand langsung ini saya lihat sudah ada yang raise hand Ibu Ancawati silahkan silahkan Ibu Ancawati assalamualaikum warahmat warahmat selamat malam Bu Rahmi Bang Game Pak Wayan Dr. Rahmat saya ini mungkin ke Bang Game atau Pak Wayan boleh terakhir saya ikut dialog positif itu pada saat Mas Fais bilang pada saatnya kita pulang seperti yang Pak Wayan tadi ngentikan pada saat kita pulang ya pulang aja karena kamu nyawa aja dipinjemi nah di saat itu saya setelah selesai sepertinya saya itu justru bahagia banget gitu loh gak ngerti saya saya sendiri mikir terus ini apa saya ini kenapa kenapa pada saat seandainya saya harus kembali ini saat-saat puncak saya kebahagiaan saya pengen kembali kepada Allah nah itu bagaimana ya Bang Game sama Pak Wayan terima kasih terima kasih Bu Rahmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Wayan mungkin ada yang mau ditambahkan iya terima kasih Bu Rahmi terima kasih Bu Anca untuk pertanyaan tentang pulang kenapa ada rasa yang luar biasa ketika mendengar kata pulang seperti itu mungkin saya mau tanya sekarang tadi Pak Dr. Santo nanya ada apa di ruangan ada apa di ruang saya tanya sekarang juga sama-sama gak tahu Bu Anca mungkin di Jakarta ya Bang Dami lagi di Bogor saya lagi di Bali ada teman-teman lagi di Bali yang lain di Giyanyar ada yang di Denpasar ada yang mungkin barangkali ada yang di Malang di Surabaya kalau kita sama-sama yang 95 orang saat ini bergabung di sini dan 108 di Youtube mendengarkan ini saya tanya misalnya ayo kita pulang yuk ke Indonesia kita pulang ke Indonesia apakah kita akan merasa bahagia ketika kita katakan ayo kita pulang ke Indonesia mungkin gak karena apa karena kita sudah sedang ada di Indonesia walaupun sedang berada di pojokan-pojokan Indonesia yang lain-lain nah kita tidak akan pernah merasa rindu kepada pulang ketika kita menyebut Indonesia tapi kalau saya ada lagi di Jakarta yuk pulang ke Bali ya hanya berbindah tempat dimensi yang lain tempat yang lain ruang batasan yang lain nah kalau pertanyaannya kita begini Tuhan adalah pemilik alam semesta yang tak terbatas dan dia adalah kecerdasan yang tak terbatas maka tentu saja di seluruh alam semesta ini adalah rumahnya lalu kita mau pulang kemana kita mau pulang kemana kita sudah di rumah hanya saja tidak feeling home ya bumi ini kehidupan ini adalah sebuah pojokan kecil di rumah semesta kita tempat kita belajar tapi kita tahulah kita misalnya punya rumah satu satu apa namanya satu hektare misalnya punya rumah ketika kita sedang lagi senang-senangnya berkebun kita mungkin tidak ingin pulang ke kamar karena kita senang-senangnya lagi senang-senangnya berkebun atau kita lagi senang-senangnya olahraga olahraga atau senang-senangnya berenang tentu kita akan menganggap pulang itu bukanlah ke kamar terlebih di ruang bermain kita ruang berenang kita ruang berkebun kita atau ruang belajar di perpustakaan kita itu yang kita anggap sebagai ruangan saat ini padahal mau di kebun mau di ruang olahraga karena saking kayanya kita semua itu adalah bagian dari rumah kita ya tapi pada saat kita lelah bermain mungkin dan haus mungkin dapur adalah ruang yang kita rindukan nah hal yang sama terjadi ketika kehidupan bumi ini mungkin sedang membuat kita lelah maka pojokan kita di dimensi yang lain di alam sana mungkin yang membuat kita rindu ingin pulang padahal ini juga rumah ini rumah kehidupan nyata sana adalah rumah kehidupan yang lain begitu nah kesadaran saat ini inilah yang penting kita pelajari bagaimana ketika kita ada di bumi kita bisa menikmati apa yang ada di bumi entah berkebun entah menikmati pelajarannya entah apa nanti pulang juga mungkin pulang untuk apa tempat tidur daripada tubuh kita istirahat jiwa kita di alam sana nanti datang lagi ke sini untuk apa untuk ngapain mau main-main mau belajar dan seterusnya karena saking tak terbatasnya rumah semesta raya ini tapi sayang kadang kita tidak merasa sedang bersamanya padahal kalau dia adalah semesta itu sendiri yang sedang memberi kehangatan kepada kita sebagai matahari besok pagi bangun sambut matahari sebagai kehangatan yang diapancarkan energi Tuhan lihat indahnya bunga-bunga yang sedang mekar dari ibu pertiwi yang sedang memberi kita semangat untuk mempelajari keindahan di kehidupan ini kalau sudah demikian caranya everywhere is God itu kata Rumi seperti kalau nanti lihat kebenaran apa yang disampaikan Bang Dame melalui kata-kata Rumi itu kalau sudah benar-benar menyampaikan itu dimanapun kita akan mengalami ketika semua kita cari yang kita cari yang kita temukan Tuhan ketika Tuhan yang kita cari kita temukan dia juga ada di mana-mana di semua hal kalau sudah begitu kita hanya butuh feeling home kira-kira seperti itu tambahannya tambahannya Bu Anca terima kasih banyak bagaimana mengatasi ketakutan akan kematian karena kita tahu bahwa kita punya banyak dosa-dosa di masa lalu ada yang mau menambahkan mungkin dari Pak Wayan dan Dr. Santo soal dosa ini dan ketakutan akan kematian silahkan Pak Dr. Santo enggak saya enggak ada tambahan kalau tentang dosa tapi tadi beli Pak Wayan itu kan dosa itu dosa salah ya seperti yang disampaikan Bang Dame itu kita kadang terlanjut terjebak kepada benar-salah lalu salah adalah dosa tapi sebenarnya kita sendiri enggak pernah-benar-benar tahu apa itu benar dan salah misalnya ketika ada teman meludahi temannya apakah itu dosa? iya bagi kita di sini tapi pada suku salah satu suku di Afrika saling melihat teman itu adalah sebuah kebenaran gak akrapan nah lalu kalau di Bali kita nanyain teman mau kemana? itu adalah perbuatan baik itu baik tapi begitu orang barat ditanyakan dia marah akhirnya itu itu bukan perbuatan yang baik saya suka cerita yang saya sering pakai ini contoh begini contoh ini saya pernah pergi ke Indomaret ke minimarket lalu melihat ada laki-laki yang wanita yang sedih sekali remaja sedih sekali akhirnya karena dia sangat bersedih kemudian saya merasa terpanggil hati Indonesia terpanggil untuk membantunya kemudian saya lihat dia seperti dia belum makan dan sebagainya kemudian saya berikan uang 100 ribu setelah saya beri uang 100 ribu tiba-tiba dia berhenti menangis dan benar-benar gembira mencium tangan saya kemudian berterima kasih benar-benar saya akan merasa bahagia saya merasa sudah melakukan sesuatu yang baik bukan melakukan sebuah dosa nah saya lihat dia gembira dia masuk memperlajar ke Indomaret dan saya sudah pulang besoknya saya lihat tidak ada lagi dia di sana padahal beberapa hari saya lihat terus menangis di sana besoknya saya lihat dia tidak ada lagi di sana wah senang saya uang 100 ribu saya adalah pahala kebaikan saya tanya sama penjual Indomaret di minimarketnya kemana wanita remaja kemarin yang biasanya sering disini menangis oh oh pak ini berita buruk tidak tahu siapa yang memberikan dia uang kemarin sehingga dia bisa beli baygon ternyata uang itu dipakai untuk dia bunuh diri tiba-tiba saya maunya mengatakan saya yang memberikan tiba-tiba saya merasa aduh saya merasa berdosa akhirnya saya diem lalu saya pulang bersembahyang minta maaf Tuhan maafkan saya sudah berdosa memberi dia uang 100 ribu sehingga dia pakai beli racun tikus racun mamuk untuk membunuh diri saya merasa berdosa dia menyesal begitu lama menyesal sebulan kemudian saya ketemu lagi sama orang yang sama di sana lalu dia oh saya kaget ini rohnya apa orangnya ini ternyata orangnya asli dia berterima kasih sama saya terima kasih pak terima kasih bapak sudah menolong saya wah kok nolong uang 100 ribu yang bapak berikan saya pakai untuk bunuh diri mencoba bunuh diri dengan minum racun nyamuk karena apa karena saya lagi diputus sama pacar saya tapi gara-gara itu kemudian saya masuk ke rumah sakit dan akhirnya selama dirawat di sana saya ketemu dengan perawat ganteng dan akhirnya kami kenalan dan saya pacaran oh senang saya oh tiba-tiba pulang lagi sembahyang Tuhan ternyata uang 100 ribu saya berpahala mohon berikan saya pahala kebaikan itu beberapa binggu kemudian saya diundang dia nikah tapi setelah dia nikah saya ketemu lagi dengan dia dengan kondisi yang sama Pak ternyata gara-gara saya ketemu orang itu saya tidak tahu kalau dia sudah punya istri tiga dan saya adalah istri keempat ya frustasi lagi dia nah uang 100 ribu itu dosa apa-apa hal atau amal kita tidak pernah tahu jadi bebaskan diri kita dari rasa itu karena penyesalan atas rasa itulah yang kemudian menyiksa kita menjadi siksaan bagi jiwa kita itu bagi roh kita itu yang paling besar sehingga ketika kita bisa membebaskan diri kita it's over it's over it's over semua sudah berlalu entah baik entah buruk saya serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pemilik baik dan buruk maka kita akan bebas untuk perjalanan nanti berikutnya kira-kira tambahannya seperti itu berita yang bagus terima kasih dari Pak Siraj Ibrahim apakah ada tips atau praktis yang bisa kami lakukan agar hilang minimal atau berkurang kemelekatan terhadap diri material berupa tubuh dan pikiran sehingga bisa menghilangkan rasa takut mati silahkan Dr. Wayan ada yang mau ditambahkan iya bicara tentang melepas kemelekatan itu pertama melepas kemelekatan tubuh jasmani pandangan saya seperti ini kita mungkin ubah dulu konsep kita bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan pikiran ini adalah sopir kita sehingga pada saat kita melakukan perjalanan dengan tubuh ini tidak apa-apa melekat pada tubuh ini melekat pada apa melekat pada kesalahan tubuh ini sehingga kita peka tahu kapan dia butuh istirahat tahu kapan dia butuh makan tahu apa yang harus dimakan tahu apa yang harus diminum dan sebagainya kita benar-benar merawat tubuh ini seperti kita merawat kendaraan kita dan tahu kapan dia harus tidak dipakai ngebut tidak pakai ini dan tahu kapan kita harus menanya gunakan sebaik-baiknya kalau kita sama seperti kalau kita naik kendaraan kan kita pasang sabuk pengaman sehingga kita aman dalam tubuh ini tidak terguncang oleh guncangannya nah itu contohnya juga kita selalu sebagai sang pemilik kendaraan yang ada di belakang terus menerus koordinasi dengan sopir sehingga tidak ada jalan yang menyimpang dari arah yang kita tuju nah artinya bagaimana sebagai sang ruh dalam diri ini dengan kesalahan jiwa kita terus berbicara dengan pikiran kita memberi petunjuk-petunjuk arusnya begini 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 nah inilah ada kesalahan kita harus menyadari ego kita menyadari pikiran kita menyadari kerja tubuh kita kalau tidak maka seperti tubuh kita tubuh kita kan punya dua gerakan gerakan yang disadari dan gerakan yang refleks nah kalau kita misalnya ini karena sudah terbiasa di doktrin dari kecil kentut itu baunya busuk sehingga kalau kita katakan eh siapa kentut semuanya tutup hidung tapi kalau kita katakan eh ini siapa yang masak ini semuanya buka hidung dan menghirup karena itu yang diajarkan kepada kita coba suatu ketika kita ubah kentut itu baunya harum mungkin semua orang akan buka menghirup ketika eh ada kentut ini menghirup semua gitu misalnya ini semua kembali seperti yang disampaikan dokter Santo bahwa ada database yang mempengaruhi kita disitu sehingga refleks kita dipengaruhi oleh database-database itu ya kalau begini salah kalau begitu benar kalau database kita adalah netral kita tidak akan refleks mengatakan ular memakan tikus ularnya jahat tapi kita akan refleks mengatakan ular makan tikus ya normal tapi begitu ular itu ular liar memakan tikus peliharaan kita refleks kita mengatakan ularnya jahat karena tikusnya peliharaan kita ini refleks kepemilikan kita yang membuat begitu nah pada saat ada masalah inilah kita lepaskan sejenak kemelekatan itu tapi ketika sedang dalam perjalanan sadari kita gunakan tubuh ini untuk apa sadari kita gunakan pikiran ini untuk apa sadari kita ngapain di kehidupan ini tapi begitu betapapun pentingnya tubuh dan pikiran ini ketika kita merasakan momen-momen kita akan pulang nanti kita harus ikhlas melepaskan tubuh ini dengan harapan apa kita akan punya tubuh yang baru seperti kita ikhlas melepaskan pakaian yang sudah kotor untuk dicuci atau sudah rusak kita buang kita ganti dengan yang baru sesederhana itu jadi ada momentum kita melepaskan kemelekatannya ada momentum kita biarkan kemelekatan itu menjadi cara kita untuk merawat tubuh dan pikiran ini sebaik-baiknya sebagai berkah yang diberikan kepada kita di momen ini nah kira-kira tambahannya seperti itu semoga bermanfaat terima kasih banyak terima kasih Dr. Wayan sekarang saya persilahkan kepada ketiga guru yang hadir untuk memberikan closing statement silahkan Dr. Wayan ini closing sekaligus tambahan sedikit seorang penyanyi itu akan menciptakan lagu lalu menyanyikannya karena dari lagu ciptaan dan cara dia menyanyikan dia mempelajari bagaimana menciptakan lagu berikutnya seorang penulis buku akan menulis buku lalu membacanya lalu belajar dari tulisan dan apa yang dia baca seorang tukang masak akan terus berkembang menjadi tukang masak yang hebat dengan belajar pada masakannya sendiri setelah dia menguasai banyak masakan resep masakan tetap saja dia akan masak sedikit untuk dia cicipin hal yang sama terjadi pada Sang Maha Pencipta Sang Maha Pencipta yang mampu menciptakan banyak hal lalu dia akan belajar dari ciptaan ciptaannya sendiri yang terbatas itu sehingga dia menciptakan hal-hal kecil di kehidupan bumi peristiwa-peristiwa kecil mahluk-mahluk kecil lalu mendiami mahluk-mahluk itu sebagai Sang Ruh di dalamnya untuk belajar lagi mengembangkan mengembangkan dirinya sehingga kita semua yang ada di sini di kehidupan yang diciptakannya ini adalah dia yang sedang berdiam dalam ciptaannya untuk kemudian mempelajari ciptaannya sendiri menikmati rasa dalam ciptaannya sendiri lalu pulang kepada dirinya sendiri dengan itu mari kita sama-sama karena kita semua satu mari kita sama-sama semua sebagai percikan-percikan semesta itu sendiri menikmati pelajaran-pelajaran dari ciptaan-ciptaan kita sendiri lalu kita pulang kepada diri kita sendiri yang kemudian menjadi satu kesatuan keseluruhan kita seluruh kita luruh menjadi se satu itu itulah kepulangan pulang kembali pada kesadaran semesta kita yang tak terbatas setelah berada dalam keterbatasan keterbatasan semesta-semesta kecilnya itu pesannya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada para guru yang sudah berkenan hadir pada Zoominar Malam ini semoga apa yang disampaikan bisa membawa banyak kebaikan bagi kita semua terima kasih juga kepada Bapak Dany buatlah hadir di Zoominar Malam ini saya tutup acara Zoominar Malam ini dalam ucapan Alhamdulillah 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 selamat berjalan selamat berjalan selamat berjalan terima kasih selamat menikmati